Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Gupondoro Channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya Mas Sandris ya dari mana ini saya belum tahu Mas Sandris menanyakan pada gimana ciri-ciri merpati yang stabil tinggi sampai di rumah biasanya ini saya yang saya perhatikan ya ini Mas Sandris dan informasi ini juga untuk teman-teman semua yang mungkin belum lama menjadi subscriber saya terima kasih untuk mampir dan menjadi subscriber saya di channel Gupondoro biasanya ini saya waktu main di rumah ya Mas Andris dan juga teman-teman jarang sekali burung-burung rumahan saya kalau sampai di rumah itu pendek jarang sekali ada satu dua yang dalam rangka saya mencoba itu memang ada tapi burung-burung yang memang saya mainkan secara apa ya istilahnya saya sudah serg gitu ya itu biasanya burungnya tinggi sampai di rumah banyak yang nitik kadang-kadang sampai hilang sampai kelihatan gitu ya nah itu gimana ciri-cirinya ini yang selama saya alami merpati-merpati yang terbangnya tinggi stabil sampai di rumah itu biasanya rambonannya dulu kalau saya saya selalu memilih merpati itu yang rambon jawa ngersik ya Mas Andris rambon jawa ngersik itu yang kepalanya bulat atau yang tidak bulat juga enggak apa-apa yang penting disitu kelihatan ada rambon jawa ngersiknya itu yang sering saya pakai itu yang kepalanya bulat kemudian paruhnya tipis runcing dia biasanya enggak terlalu panjang untuk paruhnya kemudian untuk badannya yang lentur yang lentur pegangannya yang agak panjang atau yang proporsional gitu enggak apa-apa asal jangan pendek sekali kecuali kalau saya ingin merpati itu bisa istilahnya buat spesialis ya buat spesialis atas kepala itu baru saya cari yang pendek tapi biasanya tetap saya cari yang proporsional atau lebih panjang sedikit enggak sampai panjang sekali biasanya walaupun yang panjang sekali itu justru panjang sekali itu kalau menurut pemain-pemain yang apa yang sudah senior lah biasanya mereka juga cari burung-burung yang panjang kalau saya pribadi kadang yang penting saya lihat seneng itu saya pilih tapi kembali lagi untuk merpati yang stabil tinggi sampai di rumah itu biasanya juga bulunya tebal mas sandris bulunya tebal rambonannya jauh gresik bulunya juga nyutro kemudian larnya juga menentukan seperti ini biasanya burung ini juga sampai di rumah tetap tinggi ya stabil tinggi kemudian larnya itu rapat mas sandris dan juga teman-teman ini kemudian larnya juga lebar-lebar nah ini ini ya lebar-lebar kalau kalau untuk rumah yang begini kalau saya pilihnya mas jadi ininya kadang gak sampai menghilang yang penting sudah kecil sekali ya ini kan mecut ya kalau saya bilang sih mecut ini entah kalau teman-teman bilang apa nah kemudian lari yang paling ujung ini cari yang yang sama panjangnya mas andris atau dia agak pendek sedikit begini gak apa-apa yang penting dua atau tiga ini sama panjang ini kurang kurang rata ya untuk yang ini ya coba yang sini lihat ya biasanya saya ini hampir sama kan tiga-tiganya hampir sama ya ini biasanya ini stabil tinggi sampai di rumah kemudian lar-larnya juga rapat lebar rapat kemudian ini nyidat ya buntutnya nyidat eh kok buntutnya nyidat apa bulu apa bulu sayapnya ini nyidat nyidat itu bentuknya membulat gini mas mas andris dan juga teman-teman ada lagi yang bulatnya lebih lebih besar lagi ini yang ujungnya ini ya yang ujungnya ini membulatnya lebih besar juga ada itu juga bagus itu tinggi stabil sampai di rumah itu stabil tinggi maksudnya kemudian kalau untuk mendukung kecepatan ya seperti pada umumnya ya yang ininya ke bawah itu juga kencang bulunya bagus neutro itu juga kencang biasanya rata-rata burung terah itu juga gitu ya bulunya kebanyakan neutro nah ini ini juga ada rambun jawa ngersiknya mas andris jadi kepalanya bulat ya atau ada ada juga burung saya yang ininya lebih tinggi daripada sininya tapi dilihat paruhnya kalau dia nggak panjang sekali biasanya itu ada unsur jawanya apalagi ya biasanya itu kalau warna yang dominan yang paling tinggi itu yang gampang tinggi biasanya stabil sampai di rumah itu warna pelorok itu biasanya tinggi tinggi kalau untuk warna-warna lain kadang ada yang sampai rumah nggak tinggi juga ada tapi kalau untuk pelorok rata-rata itu sampai di rumah tinggi stabil tapi tetap harus didukung dengan lar-lar begini ya mas tapi sepanjang saya main burung yang warnanya pelorok walaupun larnya agak kecil tetap tinggi itu yang saya heran itu saya heran sekali kok bisa ya larnya kurang lebar kok dilepasin itu selalu nitik sampai di rumah itu kalau yang lain-lain kalau untuk lar yang kurang lebar kadang ada juga yang cuma sedang ya ketinggiannya walaupun tinggi tapi tetap bisa kelihatan datangnya gitu loh itu burungnya tapi kalau pelorok itu waduh kadang-kadang sampai nitik walaupun saya pernah punya warna megan itu kalau lawannya di belakang saya tidak pernah melihat itu saking tingginya tahu-tahu sudah katut ke sana kecuali waktu itu pernah burung megan saya itu dalam kondisi angrem jadi sudah dua hari angrem diajak tomperang sama teman saya di belakang di belakang rumah saya agak jauh saya bilang waduh burungnya enggak giring malah buat iseng-iseng mas daripada enggak ada kegiatan terus ya akhirnya saya berangkatkan saya oke lah tapi ya cuma sekedar iseng-iseng gitu ya ternyata burungnya terbang tinggi sekali sampai saya enggak ngelihat walaupun sudah dilempar-lempari karena apa sudah di pakai burung-burung itu tetap enggak turun karena saking tingginya kemudian dia dalam kondisi angrem ya itu akhirnya sampai ke belakang memplok di pohon kelapa waktu itu itu Megan saya itu rambonannya juga jawa ngersik tapi karena memang bulunya Megan dia apa ya down ser postnya sedikit sekali tapi dominannya di muka itu jawa ngersik jadi kepalanya bulat besar kemudian paruhnya tipis agak pendek enggak sampai pendek sekali itu yang bisa tinggi tapi bulunya tebal sekali mas bulunya tebal sekali karena dulu induan jantannya warna hitam betinanya Megan keluarnya Megan Megan itu itu saya kasih nama sanyu itu kalau terbang juga sampai enggak kelihatan kayaknya itu ya mas siapa tadi lupa saya mas siapa tadi Andris mas Andris semoga ini bermanfaat ya mas Andris silahkan pilih seperti yang saya sampaikan tadi terutama yang Jawa Gersik larnya ini tiga ini sama atau lebih pendek sedikit yang terakhir ini enggak apa-apa yang penting yang dua tiga empat kalau bisa ini sama rata kalau enggak ya dua tiganya enggak apa-apa sama rata itu biasanya nanti stabil ya stabil tingginya sampai rumah selalu tinggi baik digandengi atau enggak kalau digandengi biasanya malah lebih tinggi lagi tapi kalau cuma sendiri ya tetap tinggi walaupun masih kelihatan tapi udah termasuk tinggi sekali itu kecuali kalau ada gandengan itu baru bisa nitik oke sampai disitu ya semoga bisa memberi gambaran ya masa Andris dan jika teman-teman kalau cari burung yang stabil tinggi yang kurang lebih begitu oke untuk itu saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh